Ada seorang kiai, non ba'alawi setahu saya, tapi kukuh mempertahankan bahkan dia berkomentar Sampai mati pun saya akan membela nasab ba'alawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Salam persaudaraan dari kami aras 9 channel Apa kabar saudara-saudaraku? Terima kasih yang tidak terhingga Tidak bosan kami sampaikan kepada anda atas respon positif anda terhadap konten-konten kami Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan atau lambat membalas maklum karena tergendala waktu Sahabat-sahabatku sekalian Kembali saya akan berbincang-bincang dengan anda terkait dengan nasab ba'alawi atau nasab habaib Yang sampai hari ini perbincangan ini masih terus bergulir dan nampaknya tidak tergendala dengan isu pilpres, isu carok madura dan sebagainya Karena memang hal ini bisa bergulir lama karena persoalan ini sudah cukup lama mengendap di banyak hati saudara-saudara kita Entah mengendap karena percaya betul beliau-beliau ini sebagai duriah nabi Atau mempertanyakan serta mempersoalkan apa ia Karena secara umum orang-orang kita ini masih menggunakan pepatah yang pernah saya katakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Tapi realitasnya tidak sedikit dari mereka-mereka yang mengklaim diri sebagai duriah nabi itu Tidak sama seperti yang diajarkan atau dipesankan oleh Rasulullah Muhammad SAW Walaupun sebenarnya hal-hal seperti ini tidak bisa menjadi patokan seutuhnya ya Itu barangkali yang pertama Yang kedua Karena mempertahankan idealisme Untuk tidak mengatakan egoisme Hal ini terkait dengan satu diskusi di salah satu lini masa Ruang lini masa Ada seorang kiai Non ba'alawi setahu saya Tapi kukuh mempertahankan Bahkan dia berkomentar Sampai mati pun saya akan membela nasab ba'alawi Huh luar biasa kan Walaupun saya menafsiri kata sampai mati ini Bukan harus berantem carok sampai mati untuk membela Saya rasa tidak kesana Lebih kepada akan mempertahankan argumentasinya Sampai beliau menemui ajal Bahwa menurut beliaunya ini Nasab ba'alawi ini sahih Bagaimana menurut Anda pendapat seperti ini Menurut saya Sah-sah saja sebagai sebuah keyakinan Karena saya menyikapi ini sudah menjadi bagian dari keyakinan Sebab ketika sudah masuk pada ranah keyakinan Ini susah dirubah Barangkali keyakinan bisa berubah itu ketika mendapatkan hidayah Apakah sampai sejauh itu? Bisa saja Iya Karena apa? Sebab kita apabila menggunakan nalar yang umum Tidak usah nalar ilmiah Nalar yang umum saja Ketika kita melihat sesuatu yang diakini kebenarannya bertahun-tahun Lalu ditemukan data-data pembanding yang bisa menggugurkan Setidaknya kita mempertanyakan Apa iya ya? Mana mungkin ini begini? Kalau ternyata ada temuan begini Walaupun ada keraguan tetapi diantara duanya Mabayinahuma Kalau ini kan betul-betul Meyakini Sampai mati pun akan membela Kalau yang mengatakan ini dari golongan Baalawi sendiri Ya saya mungkin agak wajar gitu Kenapa? Ya karena ingin mempertahankan dirinya sebagai durian Nabi Walaupun apabila bicara objektif Sebenarnya kita tidak boleh ego seperti itu Karena bagaimanapun kita Kalau berbicara kemuliaan tentu Ini ayat Al-Quran yang sangat populer Tetapi tidak sepopuler orang mengamalkannya Kalau untuk mempertahankan definisi kesejarahan Toh K.H. Imauddin Uthman Al-Bantani Kiyai-kiyai yang lain termasuk Tekung Uda Khori Sudah menyodorkan berbagai lampiran-lampiran data Bahwa nasabah Alawi tidak tersambung ke Rasulullah Sebagaimana yang Kiyai Imad tulis diantaranya Nah apabila kita menggunakan nalar ilmiah Kalau tadi nalar umum Kalau kita menggunakan nalar ilmiah Maka ketika ada pendapat yang didasari oleh Pendekatan-pendekatan kitabiah Atau pendekatan literatur Atau apapun yang bersifat historical Maka kita akan mencoba menelaahnya lebih jauh lagi Bukan atas pokoknya saya tidak percaya Nah kalau pikiran pokoknya ini kan repot ya Satu misal umpamanya Di buku Kiyai Imad ini Oh iya bagi Anda yang ingin memiliki buku ini Nanti nomor sahabat yang mengurusi buku ini Saya cantumkan di kolom deskripsi Silahkan Anda menghubungi barangkali masih ada Semoga dengan buku ini menambah wawasan kita Di dalam menalaah tentang nasab dan berbagai variannya terkait dengan ilmu nasab Secara gamblang dan apabila disederhanakan Ya Imad ini melakukan penelusuran Atau pendekatan secara pustaka Atau uji pustaka Kalau secara umum disampaikan oleh kaum Ba'alawi Atau dalam tulisan-tulisan mereka Disebutkan bahwa Lelukur mereka yang bernama Alwi Atau kemudian disebut Alawi ya Bin Ubaidillah Ubaidillah ini yang disamakan dengan Abdullah Dalam kitab Al-Jundi Dan kemudian disambungkan kepada Imam Ahmad bin Isa Jadi Alwi Yang dikatakan sebagai putra Ubaidillah Atau Abdullah itu wafat pada tahun 400 Hijri ya Sementara Tokoh Sentral yang menjadi persoalan Yang adalah Ubaidillah ini Yang berawal dari kata Ubaid Dari nama Ubaid Sebagaimana tertera dalam kitab Al-Burqatul Musyikah Tulisan dari Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ubaidillah itu wafat 383 Artinya Ranahnya atau rangkumnya Masuk ke abad keempat Hijri ya Kemudian Dalam kitab-kitab satu abad setelahnya Yang di Dikeliti oleh Ya'imat Yang kemudian dirangkum Ada sejumlah kitab Yang mencatat Nasab dari Zuriah Kanjing Nabi Di antaranya Pertama Kitab Tahribul Ansab Fi Niha Yatul Al-Qab Yang dikarang oleh Ubaidili Wafat 437 Artinya masih abad Pertengahan kelima Hijri ya Ketika menerangkan Tentang keturunan Al-Muraidi Tidak menyebutkan Nama Alawi dan Ayahnya Ubaidillah Ia hanya menyebutkan Satu anak dari Ahmad Al-Abah Bin Isa Yaitu Muhammad Yang kemudian disini Dilengkapi dengan Kutipan kitabnya ya Kemudian Yang kedua Adalah Kitab Al-Majidi Fi An-Sabit Talibin Karya Sayyid Sharif Najimuddin Ali bin Muhammad Al-Umari An-Nasabah Wafat tahun 490 Hijriah Ketika menerangkan Tentang keturunan Isa bin Muhammad Al-Nakib Ia menyebutkan Bahwa keturunan Dari Ahmad Al-Abah bin Isa Ada di Baghdad Yaitu Dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Addauri Bin Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Isa Sama sepertinya Ubaidili Al-Umari Hanya menyebutkan Satu anak saja Dari Ahmad Al-Abah Kutipan lengkapnya Seperti ini Dijelaskan Saya tidak perlu baca Nanti Anda beli saja Kita bukunya ya Kemudian Yang ketiga Kitab Muntakilatut Talibin Karya Abu Ismail Ibrahim Bin Nasir Ibnu Tabataba Wafat 400 Hijriah 400an Hijriah Yaitu Sebuah kitab Yang menerangkan Tentang daerah-daerah Lokasi Perpindahan Para keturunan Abu Talib Menyebutkan Bahwa Keturunan Abu Talib Yang ada Di Roy Adalah Muhammad Bin Ahmad An-Nafat Seperti Diketahui Bahwa Keturunan Nabi Juga Sekelikus Adalah Keturunan Ali Bin Abi Talib Kutipan Kitabnya Yakni Disini Diterangkan Sederhananya Adalah Bahwa Pada Kitab-kitab Nasab Abad Ke-5 Hijriah Yakni Satu Abad Setelah Wafatnya Ubaidillah Atau Wafatnya Alwi Bin Ubaidillah Itu Tidak Ada Keterangan Tentang Seorang Tokoh Bernama Ubaidillah Atau Ubed Sebagai putera Dari Imam Ahmad Berikut Juga Abad Ke-6 Ke-7 Dan Ke-8 Disini Lengkap Baru Nanti Pada Abad Ke-9 Ketika Habib Ali Bin Abu Bakar As-Sakran Menulis Sebuah Kitab Yang Berjudul Al-Murafatul Musiqah Beliau Baru Menerangkan Sebagaimana Yang sering Saya ulas Dan Untuk Lebih Jelasnya Anda Bisa Melihat Di buku Ini Nah Dengan Keterangan Terperinci Seperti Ini Kalau Kita Menaaf Sekali lagi Menggunakan Malar ilmiah Kan Akan Mencari Data-data Pembanding Dari kitab Yang tiga Tadi itu Setidaknya Nah Untuk Menafikan Apa yang Disampaikan Oleh Kya Imad Dalam Buku ini Mestinya Cari Buku Pembandingnya Yang Lebih tua Dari Tiga Kitab Yang disebut Kalau Tadi Kitab Itu Ditulis Pada Abad Kelima Yakni Setidaknya Kalau Diukur Dari Wafatnya Sang Penulis Mempamanya Imam Ubaidili Wafat 437 Kemudian Al-Umari Wafat 490 Kemudian Ibnu Tawbah-Tawbah Pada Sekitar Tahun 400an Yakni Pada Kisaran Abad Kelima Maka Apabila Ditemukan Kitab Pada Abad Keempat Entah Itu Berbentuk Kitab Terbitan Atau Dalam Bentuk Manuskrip Nah Ini Pernah Saya Bukan Diskusi Tapi Chatting Chattingan Sama Seorang KIAI NU Di Salah Satu Grup NU Bahwa Beliaunya Ini Mengatakan KIAI Imad Itu Menyebut Pak Imad Pak Imad Itu Harus Menggunakan Kitab Zaman Saya Katakan Nggak Iya Segala Sesuatu Perlu Kitab Zaman Lalu Dibalikan Ke Wali Somo Apakah Wali Somo Ada Kitab Zaman Saya Tanya Apakah Yang KIAI Maksud Kitab Zaman Itu Adalah Kitab Terbitan Seperti Yang Kitab Kitab Ada Sekarang Ini Jawabannya Iya Ya Capek Kalau Disitu Yang Menurut Saya Apakah Pada Masa Masa Lampu Sudah Ada Terbitan Kitab Yang Ada Adalah Manuskrip Lalu Beliau Ini Mengatakan Imad Kan Nggak Mau Manuskrip Keluarga Siapa Yang Bilang Tidak Mau Walaupun Saya Bukan KIAI Imad Tapi Apabila KIAI Berfikiran Ilmiah Tidak Mungkin Beliau Akan Menolak Salah Satu Catatan Manuskrip Yang Bersifat Keluarga Yang Ditulis Oleh Keluarganya Asal Itu Benar Anggaplah Belum Diterbitkan Kitabnya Pada Abad Keempat Hijriah Tapi Ada Manuskrip Yang Ditulis Pada Abad Itu Kitab Tilik Mulai Dari Kertas Jenis Kertas Karbon Kemudian Bentuk Khot Dan Dikomperasi Juga Atau Diperbandingkan Dengan Kitab Kitab Yang Lain Baik Kitab Sil silah Ataupun Kitab Yang Berbicara Tentang Sejarah Karena Bagaimanapun Sil silah Tidak Akan Lepas Dari Kesejarahan Maka Apabila Itu Ada Tentu Apa Yang Disampaikan Oleh G.H.M. Usman Ini Batal Dengan Sendirinya Apabila Itu Ada Tapi Faktanya Sudah Satu Tahun Lebih Ke Sekarang Belum Ada Sanggahan Yang Kuat Dengan Mengeluarkan Data Data Sebagai Pembanding Yang Ada Adalah Semacam Premis Premis Bahkan Sedikit Sedikit Sekarang Ini Adalah Semacam Ancaman Dalam Tanda Petik Atau Mengalibikan Kepada Persoalan Persoalan Lain Yang Substansinya Bukan Persoalan Nasab Mestinya Ketika Berbicara Nasab Nasab Itu Saja Yang Dikomperasi Dengan Sejumlah Data Baik Itu Data Terkait Nasab Antara Nasab Tahun Sekian Dengan Tahun Sekian Atau Abad Sekian Dengan Abad Sekian Itu Dikomperasi Dan Diperkuat Pula Tentunya Oleh Data Sejarah Sebab Apabila Kita Membaca Keterangan Keterangan Mereka Atau Dalam Ceramah Ceramah Para Habak Itu Tokoh Tokoh Yang disebut Tadi Itu kan Orang Orang Hebat Logikanya Kalau Orang Hebat Pastilah Dicatat Oleh Tokoh Tokoh Atau Para Penulis Di Masa Itu Kalau Tidak Ya Berarti Tidak Terdengar Kehebatannya Atau Sama Sekali Memang Tidak Hebat Bahkan Mungkin Juga Tidak Ada Orangnya Dan Terkait Dengan Ini Sebenarnya Sudah Dikupas Oleh Kiyaheji Maudidin Isman Al-Bantani Termasuk Juga Tuku Muda Kori Dan Saya Sampai Batasan Ini Masih Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Kiyaheji Ataupun Tuku Muda Satu Yang Lebih Bisa Diterima Secara Nalar Umum Ataupun Secara Nalar Ilmiah Dan Para Pemirsa Sekalian Apa Yang Saya Ulas Pada Saat Ini Sekedar Bindu Bindu Rasa Dan Sebenarnya Lebih Kepada Ingin Menyampaikan Satu Dinamika Ini Satu Dinamika Terkait Dengan Diskursus Nasab Dan Dialektika Dalam Dunia Perpet Sosan Bagaimana Menurut Anda Apabila Ada Orang Yang Bersukuku Akan Membelas Sampai Mati Padahal Tanpa Mencari Data-data Yang Bisa Membantah Secara Keilmuan Kalau Membantah Secara Umum Dan Menggunakan Data-data Yang Akhirnya Terbantahkan Sudah Jadi Sang Kia Yang Mengatakan Membelas Sampai Mati Ini Juga Sudah Pernah Membuat Tulisan Dan Saya Sudah Baca Tulisannya Ternyata Sudah Terbantahkan Tanpa Mau Merendahkan Dan Saya Berharap Ini Masih Dalam Koridor Diarektika Ilmiah Dan Jangan Menjadi Alat Perpecahan Di Antara Kita Siapapun Mereka Secara Nasab Batal Atau Tidak Kita Hormati Layaknya Kita Menghormati Siapapun Dan Apabila Berilmu Tentu Kita Menghormati Kealimannya Terkait Dengan Nasabnya Mengkodisit Demikian Mohon maaf Jika ada Kekliruan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih